Why shouldn't I see her husband die, oh tell me why you have to fight, why don't we try, just you and I. Baik, sahabatku Irvan Maki dengan You and I. Kau nanti ketanya kerjasama juga You and I kan, You and Me all. Banyak, kayaknya bang ya, rame. Baik, kita langsung berdialog dan berinteraktif langsung bersama sahabat yang ingin tergabung bersama kami, kita sapa via telefon, dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Dengar siapa? Ibu Ana. Oh Ibu Ana, baik Ibu, silahkan langsung bersama Bang Hak dan juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk ibu anda yang ada di sumber Yang pertanyaan pertama apakah dianggap saja Akadnya itu secara tertulis Oh iya dengan tulisan sah Jadi akad itu bisa dengan tulisan Cuma kalau dibahas secara detail Semua akad yang dilakukan dengan tulisan Bagi orang yang bisa berucap Maka itu bentuknya bentuk yang perlu niat Atau disebut seperti kinayah Cuma sah Bisa dilakukan dengan transaksi tertulis Cuma sebetulnya akad itu harus dilakukan Dengan lidah selagi masih bisa berucap Akad melakukan transaksi seperti ini Kemudian nanti ada lebih dari itu Tanpa apapun ada Namanya dalam transaksi Seperti jual beli itu Namanya muatoh ya sudah lah Apanya diambil begitu itu sudah jual beli Termasuk dalam yang lainnya sama Jadi tulisan bisa mewakili dari Asalkan dinyatkan itu semuanya Jadi tulisan sudah sah-sah Untuk jadi alat transaksi Akad Harus diketahui berarti Mbak Mutia Tadi mungkin Bu Ana menanyakannya Boleh nggak akad itu dengan memakai tulisan Tadi Bu Ana memberi contoh misalnya Lembaga keuangan misalnya begitu kan Karena ada yang Karena panjang aturannya kan Jadi tulisannya kecil begitu Sudah tinggal tanda tangan aja Jadi tertulis tapi nggak Nggak tahu isinya Harus tahu dong Harus tahu Isinya apa nanti tak taunya Merugikan Karena ada yang begitu Makanya perlu niat Berarti itu perlu ada Niat baik-baikin perlu tahu dia Dan kadang-kadang emang Nggak disampaikan sama pihak Perbankan nyata apa gitu kan Karena emang udah tertulis Baca sendiri gitu Yang bacanya males Kita sudah bahas tentang tabungan kemarin kan Kalau memang tabungannya Niatnya cuma nitip to Ya itu si pihak Lembaga keuangan syariah Tidak berhak untuk mengelola keuangannya Karena memang itu titipan gitu Tapi kalau ada lagi yang namanya Silahkan disenabung Silahkan dikelola Silahkan dikelola Nah itu ada lagi berhak Nah biasanya di buku tabungannya ada tulisan Tadi kata buana tuh Ada tulisannya bahwa Pihak lembaga PMT berhak untuk mengelola Dananya Tapi kalau pihak PMT tidak menjelaskan Atau ibu datang ke sana dengan tidak berniat untuk minta dikelola Ya jadinya salah gitu Kan saya nggak mau dikelola bang Ya berarti akadnya berbeda Jangan disitu nabungnya gitu Boleh tulisan tapi jelaskan Apa isinya Yang kedua adalah jika ingin bersyirka Cukup kan dengan mengambil tata caranya dari buku Nggak konsultasi dulu sama ahli syariah atau gimana gitu Jadi tata cara bersyirka Misalnya aku sama dokternya kan Baca tentang modulnya itu dapet dari Google gitu loh bang Pasal-pasalnya gitu mbak ya Aturan-aturannya itu kaku diambil dari buku gitu Boleh nggak atau boleh nggak kita Harus karena urusan agama harus dari sumber yang jelas dong Misalnya dari lembaga yang sudah diresmikan oleh negara yang diakui Misalnya bank syariat atau bank islam atau bank PMT yang sudah itu baru Bukan-bukan dari web liar seperti itu Jadi harus ada jelas karena ini masalah kebenaran Kalau ditulisnya salah bahaya Contohnya gini misalnya kita berempat Buya, Abang, Dokter, Sama Muti Misalnya pengen bersyirka gitu Baca modul masing-masing gitu Terus kita jadiin bareng syirka Maksudnya yang dibaca harus buku-buku agama Sesuai buku itu tentang syariat Yang ada petunjuk-petunjuk Sebenarnya bisa sederhana Nggak harus baca buku VK besar Cuma misalnya membaca keterangan di sebuah buku VK islami Atau tentang ekonomi islam Bahasanya kerjasama yang benar adalah begini Misalnya biarpun hanya empat baris Mengumpulkan modal Satu Kemudian setelah itu Modal ini dilebur Misalnya dengan pemahaman sederhana saja Sehingga tidak bisa diciri ini milik siapa Kemudian setelah itu Baru Kita nanti pembagian Pembagian untung setelah ini Itu saja sudah sederhana Nggak usah dibersulit Itu miniaturnya kan begitu Anggap saja miniaturnya seperti itu Kalau jadikan perusahaan gede ya kurang lebih Hanya nanti Karena semakin gede itu harus Harus ada Ada Manajemennya Maka ini bab lain Intinya syirkah itu seperti itu Misalnya karena ini perusahaan gede Ya nggak mungkin begitu saja kan Maka siapa yang bakal nangani Harus ada direkturnya dan sebagainya Ini adalah masalah lain Iya Maka tahu Kalau hanya untuk mengadakan syirkah Bisa dari buku islami Buku agama tentunya Panduannya Panduannya Ya benar Baik Cukup Bu Ana Terima kasih Bu Dan kita menyapa sahabat yang bergabung melalui Mana dokter Satu penelpon lagi Setelah itu kita menyapa yang bergabung via SMS Dan juga via messenger ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Suara kereta bang Lagi mudik pakai kereta Halo assalamualaikum Kita matikan dari sini ya Baik anda yang bergabung via telpon Silahkan dicoba kembali di 0231 252 2549 Untuk berinteraktif dan juga berdialog bersama bu ya Dan juga bang hak ya Gunakan di 0231 252 2549 Bagi anda ingin bertanya langsung Kita sampai kembali dokter Bisa dipencet tombol ininya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Oh ketiduran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini aku Tanya boyanya Ini di luar tema Ya satu pertanyaan Ibu Kalau sore kan traweh Nah traweh itu Kalau musyola kan kecil Kalau mau datang ke mesin itu terlalu jauh Jadi datangnya ke musyola Ini musyolanya tuh cukup Untuk perempuan dua baris Laki-laki dua-dua baris Sudah mentok gitu ya Nah terus Itu kipas angin yang di atas itu Pakainya yang gede-gede gitu Yang muter tuh gitu Jadi kan Nah itu ruangan segitu aja tuh Pakainya dua kipas anginnya Sedangkan Saya kan ini Gak tahan sama Kipas angin Apa namanya kipas angin ya Jadi saya kan tertahkan Ngambilnya di luar itu Sedangkan ruangnya di dalam itu Masih masuk gitu ya Jadi gimana itu Hukumnya Bu ya ya Atau saya ada osa gitu Gitu aja Boleh yang kedua Boleh gak sih Sedikit Sedikit Satu pertanyaan di luar tema Ini karena Bikin ruangan gitu Bikin ruangan Kamar gitu ya Cuma kurangnya tuh Duitnya kurang Cuma saya tuh Pinjem sama orang Kredit gitu Yang biasa kredit Pakain gitu Tapi sama ini Dianya tuh dipinjemin Dua juta Cuma harus bayarnya kan Dua juta setengah Mau gak ya Saya mau aja lah Yang namanya masih butuh ya Jadi gak terpaksa Pinjem gitu Dua juta setengah Apa saya dosa Pinjem uang kaji itu Gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu ahan kalau gak salah Bang ya Baik Yang pertama Bu ya Apa tadi Di dalam ruangan musla itu Masih longgar Tapi beliau keluar Ibu tidak dosa Karena Masalah urusan sholat sunnah Yang barangkali Yang perlu diperhatikan Jika musholat sempit Maka sebaiknya Ibu tidak sholat disitu Jika itu laki perempuan Karena kehormatan perempuan itu terjaga Boleh seorang wanita Pergi ke masjid sholat Di masjid atau di musholat Jika musholat dan masjid itu Aman bagi seorang perempuan Jika Sholat yang mepet Sehingga bisa saja Barisannya jajar nanti Maka tidak usah sholat disitu Ibu sebaiknya sholat di rumah saja Gak usah pergi ke musholat Kalau musholatnya kecil sekali Ini adalah Karena itu bisa saja Berdempetan nanti Berdekat sekali Karena dua sholat sudah penuh Dua sholat sudah Penuh Jadi kalau memang padet Laki perempuan Maka harus terhormat Kalau memang musholat Digabungkan antara laki Dengan perempuan Tolong ini sangat dijaga Dijaga Harus ada pembatas Ada satir Sekarangnya tidak Tidak sampai melihat Mohon maaf ya Karena merukuk sujud Melihat lekuk-lekuk tubuh Dan sebagainya Itu mengganggu Sehingga wanita di belakang Wanita di belakang Tapi kalau musholat itu Masih bisa dibagi seperti itu Gak apa-apa Ada pun kalau ibu Pengen sholat di luar musholat Karena di dalam yang angin Keras Tidak apa-apa Tetap sah saja Apalagi urusan-urusan sehatan Itu masalah sah-sah Dan tidak dosa Mendapatkan pahala Insya Allah Cuma yang kami perlu Perhatikan bahasanya Ada sebagian musholat Kadang-kadang Karena orang tidak ngerti Orang awam Sebagian kampung itu Kan memang jalan berjamaah Imamnya laki Makmumnya perempuan Orang lain semuanya ini Berdua Di musholat kecil Ini kan berbahaya Begitu itu Tidak boleh Bukan dapat pahala Itu malah dapat dosa Imamnya Laki-laki jelas Makmumnya perempuan Benar Akan tapi Ini bukan apa-apa Bukan suami Bukan istri Orang yang bukan mahrum Itu jadi maksiat Belum diperhatikan masalah ahlak Itu saja Baik Cukup Bu ya Yang kedua tadi Minjem 2 juta Buat Ibu sangat dosa Karena itu riba Jelas-jelas riba itu Harus minta maaf kepada Allah Dan berjanji Tidak mengulangi lagi Dan itu akan menjadikan Tidak berkah harta semuanya Termasuk rumah yang dibangun Jadi tempat ibadah pun Bukan mendapatkan pahala Maka ini karena riba Riba-riba-riba Dan itu adalah dosa Sangat gede Dan na'udubillah Semoga Allah Berikan kesadaran Kepada orang yang seperti itu Dan ibu sendiri Harus banyak tepat Kepada Allah Dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Tidak ada hajat-hajat Tidak ada Jadi tidak seperti itu Apalagi hanya untuk bangun ruangan Ruangan apa Jadi itu riba-riba yang sesungguh Itu yang riba Betul-betul dikutuk Ibu harus banyak minta maaf Kepada Allah Dan Alhamdulillah Ibu bertanya Berarti ibu akan diambun Insya Allah Amin Insya Allah Baik Kita menyampaikan beriom via SMS Ya Bang ya Daftar dan juga Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Untuk Bu ya Bang Hak Yang saya sangat hormati Saya mau tanya Karena selama ini saya digundahkan Dengan rasa keraguan dalam hati Saya sekarang meneruskan Kerjasama orang tua Orang tua saya itu Kerjasama dengan saudara kami Kami punya uang Dan saudara kami punya perusahaan Penggilingan padi Nah namun saya tidak tahu Awal akadnya orang tua saya Dengan saudara saya itu Dari hasilnya Saya terima sekarang Kalau dihitung dari 1 juta Mendapat keuntungan Atau lebih Kurang lebih 70 ribu Dari 1 juta Namun saya sudah tanya Kesaudara saya Apakah selama ini Merasa dirugikan Atau tidak Jawabannya tidak Malah merasa Berterima kasih Atas Bantuan Modalnya Sudah dan Apa nih Sesudah dan sebelum saya Ucapkan terima kasih Ada rahmat Sekeluarga di Majalengka Penggilingan padi Ya bukan penggilingan padinya Sistem sirkahnya itu Yang pertama harus sama-sama Diketahui dulu Jadi seperti apa Kejelasan di awalnya Itu harus tahu Karena bisa saja Ketika si pemilik modal itu Sudah meninggal Misalnya Ya Kepemilikannya bisa Dilimpahkan gitu Dengan kesepakatan di awal Tadi orang tua Betul Nah itu harus Harus sama-sama Kembali duduk Untuk merencah Untuk Apa namanya Mereview Mereview kembali Seperti apa sih Kerjasamanya Supaya jangan sampai Nanti ada seuzon Ada buruk sangka Terhadap pengelolaan Ini gimana sih Itu justru malah Banyak bubarotnya nanti Berperasangka buruk Terhadap itu Saya sarankan Untuk kembali Untuk mereview kembali Kerja bareng Duduk bareng lagi Iya Ya Baik Bu ya Iya harus begitu Karena tidak boleh Jangan melanjutkan sesuatu Jangan-jangan Termasuk untuk mengevaluasi Mungkin ada transaksi Yang salah Pada yang dulu Jadi memang harus ada Untuk dievaluasi kembali Seperti apa perjanjiannya Kemudian pembagiannya Seperti apa Sebab itu nanti Akan membuka seudon Kedepan harinya Itu tidak Jangan dilanjutkan dulu Kecuali ada kejelasan Jadi harus ada Didudukkan Seperti apa perjanjiannya Duduk Modal kutu Duduk sebagai apa Kemudian untung Pembagiannya kayak apa Ini harus jelas Supaya tidak ada Keharuman Harus bertanya Jangan dilanjutkan dulu Kecuali ada Kemudian nanti harus ada Masalah bagaimana Zakat dan sebagainya Jadi Yang kami singgung Pertama tadi Makanya waktu kita Membaca buku tentang Syirka-syirka-syirka itu Ternyata yang paling-paling Dilupakan adalah Kewajiban-kewajiban Berkenaan dengan Bukan caranya Kalau caranya sangat sederhana Jadi yang paling Diperhatikan adalah Termasuk investasinya Yang halal Kemudian masalah Urusan zakatnya Kewajiban-kewajiban Beran hata Itu yang lebih penting Kalau masalah syirka-syirka Sangat sederhana Selesai Terk-terk-terk-terk Beres Tapi kadang-kadang itu Melod Diinvestasikan yang haram Kemudian urusan zakat Tidak mau Termasuk di saat Mau dibenahi Transaksi yang salah Tadi itu Kayak gini nih Belum tentu mau Jadi harus duduk bareng Pertanyaan berikutnya Berapa nih 652 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Allahumma salli ala siddina Muhammad Doanglah ala siddina Muhammad Saya termasuk orang yang dalam usaha Melakukan kerjasama Nah bagaimana cara Mengingatkan mitra kita Dengan baik Untuk tidak melakukan Pinjaman bank konvensional Karena kami sudah 10 tahun Kerjasama dengan bank konvensional Dan tergolong haram kah Dengan hasil usaha selama ini Bu ya Mengingatkan mitra Kerjasama Dan mitranya kerjasama Dengan bank konvensional Cara mengingatkannya Dan Apakah kerjasama Dengan bank konvensional Tadi mitranya kan pakai Bank konvensional Itu hasil Bagi hasilnya Usahanya itu Harum apa enggak Loh enggak Itu malah saya bingung Ketika mereka Bekerjasama Nah mitranya Ngambil modal lain Gitu maksudnya Ada tambahan dari mana itu Mungkin Ya itu Makanya saya bingung Bu ya Sudah kerjasama Terus mitranya Tambahan modal Nah ini disepakati enggak Kalau itu enggak disepakati Jangan lakukan Ya mungkin disepakati Bang Urejalan 10 tahun Nah itu tapi belionya Pengen mengingatkan Iya Harusnya kalau sudah Jika disepakati Enggak boleh mitranya Ngambil Memasukkan modal baru Enggak boleh Enggak boleh Mungkin ini mungkin ya Ya gimana Pas dua-duanya tadi Belum ngerti tentang Hukum di bank konvensional Mungkin setelah tahu gitu kan ya Jadinya akhirnya mengingatkan Yang satu pengen mengingatkan Iya Gitu Terus menanyakan Jadi Uang yang kita yang selama ini Atau nanti Beberapa waktu ke depan Sampai akhirnya Benar-benar berhijrah Begitu Itu statusnya bagaimana Iya Karena yang paling mendasar itu Begini Yang paling mendasar sekali Kalau pinjam di bank konvensional Itu Yang dihitung adalah Nilai pinjamannya Iya Sehingga yang dibayarkan Berapapun nilai pinjamannya Itu yang harus dibayarkan Dengan ditambah dengan Bunganya tadi gitu Nah seharusnya Tidak demikian gitu Yang dibagi itu adalah Bagi hasilnya Dari Dari Keuntungan ini Kita harus bagi Berapa persen Untuk si pemilik Modal Sohibulmal Dalam hal ini adalah Pemilik Modalnya adalah Pihak bank Sama pihak motori Pengelola Di antaranya Bapak Tid Dengan teman-temannya Sebagai pengelola Itu harus jelas Betul gitu Makanya Orang meminjamkan uang Lembaga keuangan syariah Kalau meminjamkan uang Kepada Kepada Nasabah Tidak hanya meminjamkan uang Terus selesai berhenti Tapi memantau Betul Memantau bagaimana Menjalankannya Bila perlu kita bantu Dia untuk bagaimana Mengemas usaha dengan baik Gitu Kalau ada kesulihan Kita bantu kesulitannya Bahkan kalau ada Transaksi yang Harusnya dibayar Tapi belum bisa dibayar Kita berikan kelonggaran Bahkan kalau sampai Memang itu Tidak bisa dibayar Gimana Diputihkan Masya Allah Mau gak bank konvensional begitu Tidak lah bang Rungi Nah mereka kan maunya Ngitungnya Pokoknya kamu pinjam 10 juta Balik 10 juta Tidak hanya 10 juta Plus bunga Plus bunganya Biar bagaimanapun Itu tidak syariah Ya Jadi cara mengingatkan ya Ya tadi ibu ya katakan Taubat itu lebih Kalau memang ditutup Segala macam Butuh Butuh proses yang panjang Baik Bu ya Ya harus Taubat Tidak ada alasan Karena Kalau orang itu sadar Bertanya itu sendiri Sudah kemuliaan dia Artinya harus melangkah ke situ Dan harus tegas Karena ketegasan itu nanti Ya mengingatkannya Diingatkan bahasanya Ini tidak benar Kalau transak Kalau kita kerjasama Masih dengan seperti ini Kita tidak akan lanjutkan Dan yakinlah Bahwa kalau kita meninggalkan Keharuman Akan diganti oleh Allah Dengan yang halal Yang lebih banyak lagi Ada pun bertanya Bagaimana usaha saya Ketauilah Usaha yang dibarengi Dengan cara seperti itu Adalah usaha Adalah yang membawa dosa Membawa haram Jadi membawa dosa Jadi tidak membawa berkah Jadi ya segera Taubat kembali Artinya bagaimana Yang lalu biar berlalu Anggap saja begitu Karena kalau orang harus Harus di koreksi Dari awal-awal Mungkin hancur Bingung semuanya Dipermudah saja Intinya sekarang bertobat Untuk tidak mengambil Sumber dana Dari yang seperti itu Dan insya Allah Allah akan mengampuni Itu saja Keuntungan yang lalu-lalu riba Yang berlalu-berlalu Memang riba semuanya Salah dari awal Cuman dia karena dasar Tidak ngerti Baru sadar sekarang kan Allah maha pengampun Dengan kepada hamba-hambanya Ini Allah maha pengampun Jadi intinya Harus ada kesadar Untuk bertobat Jangan menikmati Baik Cukup Bu ya Terima kasih untuk Pak Rahmat Yang ada di majalah Kita menyampaikan Messenger ya dokter ya Baik Ada Rin Andus Kormoci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Allahumma salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua Allah Alisaidina Muhammad Semoga kita semua Dalam rahmat Allah s.w.t Amin Baik Untuk Bu ya Bang Hak Dan juga Dan kawan-kawan Yang disayang Allah s.w.t Saya mau nanya Misalnya Saya seorang petani Dan kawan saya mempunyai tanah Nah Kita sepakat untuk Membagi keuntungan hasil taninya 50% 50% Mengelola tanah Satu hektare Misalnya seperti itu Nah Itu gimana tuh Kalau zakat penghasilannya itu Apakah setelah dipotong Biaya hidup sehari-hari Atau total gaji selama setahun Pertanian? Iya Oh enggak pertanian begini Itu nanti caranya Yang satu bekerja Yang satu punya sawah Yang satu bekerja Yang satu punya sawah Berarti yang punya sawah Dengan yang Yang bekerja Ini juga namanya kerja sama ya Maka saat itu Pembagiannya Tersuai dengan perjanjiannya Berapa persen? Kalau misalnya yang bekerja Terima 50% Yang punya sawah 50% Berarti 50% 50% Dari penghasilannya nanti Itu seperti itu Kalau memang mungkin merasa Bahasanya ini sawahnya berat sekali Berarti harus 70% 25% Yang penting sepakat dulu disini Baru setelah itu Ada pun zakatnya itu Kapan diluarkan Kapan panen mencapai nisop Bukan satu tahun Jadi kapan panen mencapai nisop Sebelum dibagi Jangan dibagi dulu Jadi setelah panen Mencapai nisop Nisopnya adalah Kalau 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 Bentuk beras itu sekitar 700 700 800 800 Kiloan 800 Kiloan Di perkiraannya itu Kalau dalam bentuk padi Seju 1,2 1,2 1,2 1,2 Bukan begini Jadi Nisopnya dulu Nisopnya Nisopnya dulu Pertama nisop Nisopnya itu adalah Kalau pertanian Beda dengan Pertokoan ya Pertokoan Jadi kalau sudah mencapai 1 ton itu berapa sih? 1,2 Ton Ton Beras Padi Kalau dijadikan beras Menjadi kurang lebihnya 800an kilo Kalau sudah Diperkirakan Mencapai 800 Kilo Beras Itu artinya sudah sampai Nisop Maka wajib dikeluarkan Zakat Itu perkiraannya Beras harus jadi beras dulu Tidak perkiraannya Tidak harus jadi beras Biasanya kalau dihitung padi Beras berapa? 1,2 1,2 ton 1,1 ton 1,2 ton 1,2 ton Begitulah Jadi itu Itu nisopnya Nisopnya padi Jadi siapapun Yang punya penghasilan panenan Seperti itu Maka itu sudah wajib mengeluarkan Zakat Zakatnya adalah Ada yang 10% Ada yang 5% Lihat Kalau pengairannya adalah Dari Laut dari hujan Dan tanda hujan Atau dari Dari hujan Dan dari sungai Maka langsung 10% Kalaupun ternyata Disirami sendiri Menjadi 5% Kapan zakat itu dikeluarkan Sebelum dibagi Sebab kalau dibagi Nanti bisa berubah Menjadi tidak wajib Jadi sebelum ini Maka disini harus ada kesepakatan Kalau Anda bekerja sama Dengan orang yang Nak membayar zakat Jangan mau Nanti tambah dosa Baik Itu biaya operasionalnya Oleh petani Bukan yang punya tanah Kesepakatan dong Kesepakatan Kalau yang ngerjain Dari situ Jadi semuanya itu adalah Kesepakatan disini Karena ada yang keluar tenaga Ada yang keluar Modal Ada keluar tenaga Ada modal Ada keluar Mungkin bertiga Tidak ada masalah Mungkin berempat Saya Model benih sama pupuknya Inti pekerjaannya Yang ketiga adalah sawahnya Itu tidak ada masalah Yang penting Berempat Berlima Berenam Ini Kalau ternyata Panenannya sudah mencapai Nisa Maka wajib keluarkan Zakatnya Baik Cukup ya Kita siapa yang bergabung Pia Telefon Operasional tidak dihitung semuanya Yang penting menghasilannya Biar hutangnya lebih gede Yang penting hasilnya seperti ini Wajib Dikeluarkan zakatnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Kita bersalat terlebih dahulu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tuh punya uang untuk didaftarin haji, ternyata sekarang daftar itu berangkatnya tahun 2023, berarti 10 tahun. Itu yang 10 tahun tuh, uang yang daftar haji tuh didaftarin gak? Dan itu yang buat melunasinya yang ada masih di tabungan tuh, didaftarinya gimana? Itu aja Bu ya. Cukup Bapak, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uang yang wajib didaftarinya adalah uang mandek, yang nilainya mencapai kurang lebihnya 84 gram emas atau 45 juta. Kalau Anda uang mandek, Anda titipkan atau Anda simpen nilainya 45 juta per putar satu tahun, maka wajib didaftarinya. Nah sekarang uang yang Anda sebut itu, apakah itu uang yang sudah Anda bayarkan atau uang yang Anda titipkan? Jika uang itu adalah hanya dititipkan saja ke pihak tertentu, maka Anda wajib mengeluarkan zakat kalau memang mencapai nilainya 45 juta. Tapi kalau ternyata uang sudah dibayarkan, berarti Anda bayar sekarang baru diberi nanti, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah sekarang bank hak itu gimana? Dia dibayarkan atau dititipkan? Dibayarkan. Kalau dibayarkan berarti tidak wajib mengeluarkan zakat selesai. Jadi Anda tidak usah mengeluarkan zakat, kecuali Anda titipkan. Saya titip duit 50 juta untuk haji. Belum ada beli barangnya, belum ada waktunya. Berarti karena kita titip, maka wajib mengeluarkan zakat. Kecuali kalau kita sudah bayar, saya bayar 50 juta untuk naik haji. Karena kita bayar, maka saat itu kita tidak punya tanggung jawab urusan harta tidak wajib bayar, zakat lagi. Cukup baik dan sahabatku, satu pertanyaan di luar tema, tapi ini masalah kerjasama juga. Udah nitip pemutih kemarin-kemarin, Bu ya. Jadi ada seorang istri mengajak suaminya untuk sholat, puasa, melakukan ibadah. Cuma tidak mau diajak kerjasama. Sudah berkali-kali. Nah, upaya apa harus dilakukan, kata Soekarteta? Masya Allah. Itu karena pelanggaran besar. Sebab, seorang istri yang menanakkan nasi, mencucikan baju untuk suami, pahalanya besar. Tapi kalau ternyata menanakkan nasi dan mencucikan baju untuk suami yang tidak sholat, jadi maksiat. Ini artinya tidak bisa dilanjutkan yang demikian itu. Jadi harus ada dikasih waktu secepatnya. Jadi di pendidikan, pendidikan, pendidikan. Setelah itu jangan dilanjutkan. Apalagi keurusan sholat. Apalagi menurut Matabimah Muhammad Ibn Hanbal. Kalau seorang wanita tidak sholat atau suami tidak sholat, langsung nanti akan terpisahkan secara otomatis. Itu pernikahan. Jadi memang ini pelanggaran. Karena memang pekerjaan gampang kalau tidak mau. Sholat itu kan 4 menit. Tidak membawa sesuatu di atas kepalanya, tidak memikul apapun di bundanya, tidak ada sesuatu di tangannya. 4 menit tidak mau sholat. Kecuali memang orang ingin bermusuhan dengan Allah SWT. Maka kalau ada seorang istri yang tidak sholat, maka Anda harus segera mengambil keputusan. Sebelum mengajari anakmu tidak sholat. Sebelum mengangkat berkahnya rumah. Sama seorang wanita. Kalau ternyata punya suami seorang yang tidak sholat, hati-hati. Harus memberi pasang strategi. Mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Setelah itu harus siap. Untuk berpisah sekalipun. Karena apa? Ini urusannya bukan urusan sepele. Urusan sholat. Urusan meninggalkan kewajiban yang amat besar diharapkan Allah SWT. Jadi kerjasama harus dibatalkan itu nanti. Baik, Bu ya. Kerjasamanya harus dibatalin. Kerjasamanya, kerjasama itu. Jadi kerjasama suami istrinya dibatalin. Karena urusan-urusan pelanggaran syariah. Baik. Tafanya dokter. Didiamkan kah? Gimana? Sudah pukul 7? Lebih 3 menit sekarang ya. Kita pending aja nanti ya. Oke. Baik. Pertanyaan masuk via SMS juga banyak. Ini juga ada ya. Di apa namanya? Yahoo Messenger. Cuman-cuman ya. Harus bersambung insya Allah nanti. Kesempatan. Baik, ada lembaran. Ketemu lagi di ekonomi syariah. Amin. Baik. Sebelum kita kesimpulan tentang ekonomi syariah ya. Butuh nasihat indah. Dari Bu ya, Bang Hak dan juga dokter. Berkaitan dengan idul fitri Bu ya. Pembekalan untuk kita semua pendengar. Baik. Untuk lebaran ini ya mari kita jadikan hari-hari kelanjutan dari bulan Ramadan yang perlu kita maknai dengan menggampai kesempurnaan ketakwaan. Yang makna taqwa adalah menjalin hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ya. Di selama bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah dengan berbanyak sujud membaca Al-Quran dan sholat. Maka mari kita sempurnakan di bulan syawal ini. Menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dengan versilaturahmi yang sesungguhnya. Mempertemukan hati dalam cinta karena Allah SWT. Tapi ingat jangan bincang. Di saat kita baik kepada Allah harus kita perhatikan urusan dengan manusia. Begitu juga di saat kita menjalin syaraturahmi. Jangan lupa syariat Allah SWT. Sebab ada orang melakukan syaraturahmi meninggalkan sholat. Melakukan syaraturahmi melanggar Allah SWT. Maka itu adalah kebincangan. Ini saja yang sederhana akan menjadi sempurna Ramadan kita. Kita sambung dengan hari fitri. Hari-hari raya idul fitri. Sehingga betul-betul menjadi orang bertakwa. Baik dengan Allah. Baik sesama manusia. Itu saja. Baik subhanallah. Bang, sambung bang. Iya, semoga kita menemukan kebahagiaan. Hidul Iftor. Hari rayanya berbuka puasa bareng-bareng. Subhanallah. Mau bang. Berbuka raya. Jadi kalau ada panen raya, ini berbuka raya bareng-bareng. Semoga di hari itu tidak ada orang yang tidak makan. Semoga di hari itu semuanya sejahtera. Di hari itu semuanya orang merasakan bahagia. Kenikmatan yang tidak tarah. Tetapi kenikmatannya supaya tidak berlaku hanya hari itu saja. Bisa bertambah kebaikan-kebaikannya di masa depan. Berarti kita dituntut untuk kembali kepada fitrah. Kepada sesuai apa yang Allah kehendaki. Kita telah dilatih selama satu bulan ini. Untuk belajar bagaimana secara kebaikan. Kebaikan kepada Allah aja-wajalah. Kita dituntut untuk takde harus lebih banyak. Beribadah lebih rajin. Semoga dampak dari itu bisa menunjukkan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga berdampak kepada kebaikan-kebaikan. Hadapkan wajahnya lurus kepada agama Allah. Insya Allah kita akan menemukan fitrah-fitrahnya. Sehingga dampak dari bulan Ramadan ini. Betul-betul Allah akan tempatkan kita sebagai orang yang mutakin. Sehingga hidup menurut dengan kesesuaian apa yang Allah kehendaki. Indah ya Bang ya jadinya. Amin. Jadi kupu-kupu cantik. Ya insya Allah. Baik ya. Ekonomi syariah kembali di syirah kamu ya Bang Hak. Silahkan. Untuk sahabat-sahabat kita yang bersyirkah. Kesimpulannya. Saya kena cukup insya Allah. Intinya syirkah adalah satu kemudahan yang dihadirkan oleh syariat Nabi SAW. Yang maknanya adalah untuk memberikan pertolongan dan perintah. Ta'wan wa'ala'ala bi'ruh taqwa itu kebaikan. Yaitu syirkah adalah bentuk pertolongan yang baik. dan memang orang berbeda di saat bekerja sendiri dengan bekerja dengan berdua itu lebih bagus berdua kenapa? ada makna pertolongan untuk orang lain bertiga lebih bagus berempat lebih bagus sehingga ada kebersamaan jadi kalau kaya jangan kaya sendiri kalau enak jangan enak sendiri tapi ingat semuanya harus ada aturannya patuh kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian jangan lupa di dalam segala usaha yang kita bidik bukan sekedar keberhasilan dunia maka harus kita perhatikan bahwasannya untuk tujuan akhirat di saat bersirkah itu sebenarnya malah mudah untuk saling mengingatkan mungkin kalau saya sendiri bekerja saya lolos lepas dengan keberhasilan saya tidak ada yang ingatkan urusan zakat tidak ada yang ingatkan urusan infak tapi di dalam kebersamaan mungkin lebih mudah untuk itu semoga syirkah-syirkah yang terbangun adalah justru untuk meningkatkan kita ketakuan kedekatan kepada Allah SWT di dalam kita berinteras berursaan dengan harta sehingga bisa menjadi masuk surga dengan harta itu sendiri Allah Alam baik terima kasih iya insya Allah dengan syirkah itu Allah sudah menyatakan dengan jelas bahwa aku pihak ketiga diantara orang yang bekerja sama sedemikian diantara itu orang yang bersyirkah itu bekerja sama di dalamnya akan lebih menjaga amanah untuk menjunjung kejujuran akan berupaya dengan sebaik-baiknya untuk saling mengingatkan apabila ada sesuatu yang kurang dan itu saling terbuka kemudian dengan cerdas untuk mencari keuntungan dan ini keberkahan yang amat luar biasa yang semoga dengan syirkah ini bisa menumbuhkan rekonomi umat kesejahteraan umat yang sedemikian banyak sekali ketidakfahaman kita tentang syirkah padahal itu sangat mudah dilakukan dan begitu sederhana semoga ini menjadi dampak untuk perkembangan-perkembangan ekonomi selanjutnya yang selamat dan amat ya bang ada perlu diperhatikan juga kita sedikit ada bentuk syirkah-syirkah yang dibuat tapi tidak se-islami yang dibangun oleh semacam kooperasi-kooperasi itu kan ada syirkah-syirkah yang dibangun oleh kooperasi-kooperasi yang mesti mengikutkan yang namanya ribah simpan pinjamnya ada simpan pinjam disitu ada syirkah juga nanti ada kerjasama katanya menanam modal maka perlu diperhatikan tentang syariatnya saja jangan hanya senang syirkahnya saja tapi mohon syariat-syariat dan kewajiban-kewajiban yang kami singgung tadi syariat dibatuhi kewajiban-kewajiban urusan jakat dan lainnya harus dibatuhi itu akan semakin berkah baik amin insya Allah dan kita tetap kebersihan dan keberkahan insya Allah kita membaca fatihah semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat al-fatihah abang terima kasih ya dan untuk anda semua saya buat ke terima kasih ya atas kebersamaan anda di 92,9 FM Cirebon terima kasih untuk kita berdua pamat ya dokter ya baik wa'alaamu soab subhanaka allahumma bihamdika asyadu'ala ilaih astagfirullah wa'alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh